Dalam tiga hari Allah ambil semuanya dari Ayyub. Hari pertama Allah hancurkan kekayaannya. Hari kedua Allah wafatkan seluruh putra-putranya. Hari ketiga Allah berikan penyakit yang belum pernah menimpa kaumnya kepadanya. Tiga hari musibah berturut-turut bayangkan. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas salah satu surah dalam Al-Quran yang kata Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran kecuali surah ini saja maka sudah mencukupkan bagi manusia karena kandungan daripada isi surah yang akan kita bahas malam hari ini adalah kandungan agama secara keseluruhan. Artinya surah yang akan kita angkat ini surah yang sangat mulia. Bahkan surah ini adalah surah terpendek dalam Al-Quranul Karim. Karena ada tiga surah dalam Al-Quran yang paling pendek yang hanya terangkai dengan tiga ayat saja dan saya yakin ini surah yang sering kita baca pada saat sholat. Pertama Kemudian yang kedua Dan yang terakhir ini yang akan kita bahas Surah Al-Asr atau dikenal dengan Wal-Asri Innal insana lafi khusri Illalladzina amanu wa amilu solihat Watawasawbil haq Watawasawbis sobr Ikhwatal iman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang akan kita bahas adalah surah Al-Asr Yang mana kita tahu bahwa para ulama berbeda pendapat tentang di mana turunnya surah ini Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwasannya Surah ini turun di kota Mekah Atau disebut dengan Makiyah Walaupun sebagian kecil mufasir seperti Abdullah Ibn Abbas berpendapat Bahwa surah ini adalah surah Madaniyah Ikhwatal iman perbedaan Makiyah dan Madaniyah Bukan karena surah itu turun di Mekah Atau di Madinah Bukan Akan tetapi Kalau ayat ataupun surah dalam Al-Quran Turun sebelum hijrah Rasul Maka disebut Makiyah Walaupun surah itu turun di Madinah Tapi kalau seandainya ayat atau surah itu turun setelah hijrah Rasul Maka disebut Madaniyah Walaupun surah itu turun di kota Mekah Itulah yang dimaksud Makiyah dan Madaniyah Di antara dalil bahwa surah ini Makiyah Adalah kisah daripada Amar bin As Amar bin As dahulu itu masuk Islam Sebelumnya musyrikun Jadi suatu ketika Beliau berkunjung kepada Musailama Al-Qazab Ketika itu ada di Mekah Musailama Al-Qazab ma'ruf seorang Nabi palsu Ketika itu bahwa Amar bin As mendengar Bahwa surah turun yang paling terakhir adalah surah Al-Asr Itu yang dia dengar Karena banyak orang-orang musyrik itu mereka menghafal Al-Quran Tapi mereka tidak masuk Islam Karena ini surah pendek Makanya sebagian musyrikun hafal termasuk Amar bin As Jadi ketika berjumpa dengan Musailama Al-Qazab Maka Musailama bertanya kepada Amar bin As ini Ya Amar apa yang kau dengar terakhir dari lisan Rasulullah SAW Maka kemudian Amar bin As membacakan ayat ini Maka kata Musailama percaya enggak Kalau aku pun diturunkan surah yang sebanding dengan surah yang diturunkan kepada si Muhammad Maka kemudian Amar bin As penasaran surah apa itu Maka kemudian Musailama bacakan dia mengatakan Al-Wabar Wa ma adra kamal wabar Lahu udhunani wassodar Inilah surah yang Allah turunkan kepadaku selaku nabinya Kata Musailama Al-Qazab Wabar itu seekor binatang yang kepala dan perutnya besar Memiliki dua telinga dan dada yang membusuh Makanya dia mengatakan Wabar Taukah kamu apa itu Wabar Wabar binatang yang memiliki dua telinga dan dada yang membusuh Bayangkan ini surah yang turun kepada Musailama Al-Qazab Bahkan dalam riwayat beliau mengatakan Ya Divda binti Divda aini Niki mata Niki Fa inna asfaluki filma wa a'laki fitin Wahai Kodok Putra dari Putri Kodok Ini cerita Kodok ya Paling tinggi kehidupanmu di atas tanah Dan paling rendah kehidupanmu di atas air Ini ayat yang diturunkan kepada Musailama Cerita tentang Kodok Maka Amr bin As Aib teman-teman bagi orang Arab Walaupun orang-orang musrik Dustah itu aib bagi mereka Sehingga Amr bin As mengatakan Kamu tidak tahu Tapi saya tahu An-Naka Kazibun Kamu ini dustah Tak benar ini Lah dari sini teman-teman Jumhur ulama mengatakan Karena Amr bin As mendengar itu di Mekah Maka ayat ini disebut Mekiah Taib Kita akan bahas Ayat ini Perkalimat Perkalimat Biar kita jelas Dan apa kandungan Sehingga ayat ini dikatakan oleh Imam As-Syafi'i Raimahullah Ta'ala Kalau sekiranya Allah SWT Tidak menurunkan Al-Quran Kecuali surah ini saja Cukup bagi manusia Berarti Luar biasa surah ini Baik Allah mengatakan Wala Asrih Kata-kata Wala Asrih Teman-teman Wadi sini Waukosem Artinya adalah Sumpah Allah bersumpah Dengan makhluknya Kalau Allah bersumpah Dengan makhluknya Tidak ada masalah Tapi kalau makhluk Bersumpah kepada makhluk yang lain Ini namanya Musrik Tidak boleh Bahkan sebagian ahli tafsir Mengatakan ketika Allah bersumpah Dengan makhluknya Berarti menunjukkan Makhluk itu Sangat agung Di hadapan Allah SWT Dan di sini Allah bersumpah Dengan kata-kata Al-Asrih Sebagian ahli tafsir Berbeda pendapat Tentang apa makna Al-Asrih di sini Ada yang mengatakan Bahwa Asrih di situ Adalah Akhirun naha Akhir daripada siang Maksudnya sore Makanya solat asar Disebut asar Karena waktunya sore Ada juga yang mengatakan Asar di situ adalah Mencakup seluruh waktu Ya malam disebut asar Siang juga disebut asar Ada juga yang mengatakan Bahwa asar di sini adalah Waktu secara keseluruhan Mulai daripada Allah Menciptakan makhluknya Sampai Allah mengkiamatkan Dunia dan seisinya Maka ini disebut Al-Asar Ada juga yang mengatakan Asar di sini adalah Usia sebuah generasi Makanya ada generasi Nuh Alayhi salatu wasalam Artinya Asrul Nuh Ada generasi Ibrahim Disebut Asru Ibrahim Ada generasi Musa Disebut Asru Musa Ada generasi Rasul Sallallahu Alayhi salam Disebut Asru Rasul Lillahi Sallallahu Alayhi salam Dan ini Sebaik-baik Generasi Dan wal Asri Kalau memang ini Penafsirannya Maka Allah Bersumpah Demi waktu Di zaman Rasul Dan ini adalah Waktu terbaik Karena Rasul Mengatakan Khairun Nas Korni Sebaik-baik Generasi Adalah Generasi Di zamanku Akan tetapi Teman-teman Kalau Anda melihat Penerjemahan Dari Departemen Agama kita Maka Al-Quran Yang kita lihat Pada terjemahannya Biasanya Diterjemahkan Demi masa Demi waktu Artinya Waktu Hidup manusia Kenapa Allah Bersumpah Dengan Waktu Dan banyak Sekali Allah Bersumpah Dengan Waktu Dan banyak Sekali Salah Satunya Karena Waktu itu Sangat Mahal Harganya Bagi Kita Teman-teman Dengerin Makanya Ketik Allah Berfirman Menjelaskan Orang-orang Yang diwafatkan Oleh Allah Pada hari Kiamat Maka Allah Mengatakan Berapa Lama kamu hidup Di bumi ini Berapa Tahun Kamu hidup Maka Orang-orang Mengatakan Kami Hanya hidup Sehari Atau Setengah Hari Ini Menunjukkan Bahwa Akhirat Itu Panjang Dunia Ini Pendek Karena Satu Harinya Hidup Di Dunia Dibandingkan Dengan Kehidupan Akhirat Sama Lamanya Dengan Seribu Tahun Allah Berfirman Inna Yauman Indah Rabbika Alfi Sanatin Mimma Ta'udun Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Jadi Waktu Ini Sangat Mahal Makanya Para Ulama Mengatakan Waktu Itu Nikmat Azimah Nikmat Yang Sangat Besar Dan Kelak Waktu Ini Akan Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Ketika Kita Berdiri Di Padang Mahsyar Belum Lagi Bergerak Kaki Kita Allah Sudah Menanyakan Tentang Waktu Kata Nabi Sallallahu Tidak Mungkin Bergeser Kaki Anak Adam Pada Hari Kiamat Sampai Dia Ditanya Tentang Empat Perkara Pertama Tentang Umurnya Kemana Kau Habiskan Karena Teman-teman Setiap Orang Itu Menghabiskan Usia Itu Berbeda Beda Bahkan Satu Hari Saja Orang Menghabiskan Usia Satu Hari Itu Berbeda Beda Kegiatannya Ada Yang Dihabiskan Waktunya Untuk Berjihad Ada Yang Dihabiskan Waktunya Untuk Sholat Ada Yang Dihabiskan Untuk Puasa Ada Yang Dihabiskan Untuk Beribadah Kepada Allah Di Sisi Lain Ada Juga Orang Yang Menghabiskan Untuk Tertawa Seharian Seharian Nonton Lawak Nonton Stand Up Ada Yang Menghabiskan Seharian Untuk Menangis Sedih Nonton Film-film Drama Yang Berepisod Nanti Usia Ini Akan Ditanya Tentang Umurnya Adalah Juga Waktu Kenapa Rasulullah Sallallahu Dalam Hadis Ini Menyebutkan Setelah Menyebutkan Umur Kemudian Menyebutkan Usia Muda Padahal Usia Muda Bagian Daripada Umur Karena Usia Muda Ini Teman Teman Kalau Dihabiskan Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Dia Akan Mendapatkan Keistimewaan Yang Tidak Akan Didapati Orang Lain Kata Nabi Sallallahu Ada Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Naungan Arash Allah Di Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah S.W.T Salah Satunya Apa Sabun Nasa Bi Ibadat Allah Anak Muda Yang Tumbuh Di Atas Ibadah Maka Masa Muda Ini Akan Ditanya Kelak Kemudian Juga Rasul Mengatakan Wa'an Malihi Tentang Hartanya Kenapa Harta Ini Bagian Daripada Waktu Karena Mencari Harta Ini Perlu Waktu Tidak Mungkin Lahir Langsung Kaya Tidak Mungkin Ada Prosesnya Proses Waktu Dan Akan Ditanya Dari Mana Kau Dapatkan Harta Min Aina Iktasabahu Wafima An Fakuhu Dan Kemana Kau Belanjakan Jadi Makin Banyak Harta Itu Sebenarnya Makin Lama Hisap Akan Tetapi Makin Sedikit Harta Makin Sedikit Hisap Tapi Bukan Berarti Kemudian Orang Tidak Boleh Kaya Boleh Kaya Abu Bakar Kaya Usman Kaya Abdurrahman Ibn Auf Kaya Abbas Ibn Abdel Muttalib Kaya Tapi Mereka Mendahului Kita Masuk Surga Kemudian Yang Terakhir Wa'an Ilmihi Dan Tentang Ilmunya Ilmu Juga Waktu Karena Orang Yang Belajar Juga Proses Tidak Langsung Cerdas Tidak Langsung Tulus Zaman Lamanya Waktu Belajar Dahulu Para Ulama Besar Proses Ini Semua Akan Ditanya Dan Empat Perkara Ini Semua Masuk Pada Waktu Demi Waktu Ikhwata Iman Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taib Demi Masa Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Inna Sesungguhnya Al Insan Manusia La Fih Khusri Sungguh Sungguh Di Dalam Kerugian Subhanallah Allah Menyebut dengan Empat Penguat Disini Bahwa Manusia Itu Di Dalam Kerugian Pertama Dengan Wawu Kossal Bersumpah Sebenarnya Allah Tidak Perlu Bersumpah Kita Yakin Firman Allah Karena Sumpah Itu Biasanya Untuk Meyakinkan Sesuatu Kamu Bohong Demi Allah Saya Tidak Bohong Untuk Meyakinkan Sesuatu Sumpah Itu Allah Tidak Perlu Bersumpah Untuk Meyakinkan Kepada Kita Sebenarnya Tapi Ini Menunjukkan Bahwa Perkara Ini Memang Sesuatu Yang Sangat Besar Allah Bersumpah Dengan Menggunakan Waw Demi Masa Satu Inna Ini Ada Adawat Tauqid Sama Ini Alat Untuk Penguat Inna Dalam Bahasa Kita Sesungguhnya Kalimat Sesungguhnya Ini Artinya Tauqid Innal Insana Sesungguhnya Manusia La Ada La Disini Disini La La Tauqid Sungguh Sungguh La Fi La Dengan Fi Juga Tauqid Berarti Disini Menggunakan Empat Tauqid Penguat Bahwa Sungguh 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 Dan Sungguh Sungguh Manusia Itu Berada Dalam Kerugian Perhatikan Disini Teman Teman Allah Mengatakan La Fi Khusrin Berarti Manusia Itu Di Dalam Kerugian Dia Tidak Bisa Keluar Dari Lingkaran Ini Menunjukkan Bahwa Ini Perkara Yang Dahsyat Teman Teman Orang Tidak Mungkin Keluar Dari Lingkaran Kerugian Ini Makanya Kalau Kita Melihat Surah Sebelumnya Sebelum Allah Menyebutkan Surah Al-Asr Sebelum Surah Al-Asr Yaitu Surah Apa Korelasinya Kenapa Allah Menyebutkan Setelah Kemudian Karena Manusia Itu Ada Dua Golongan Ada Golongan Orang-orang Yang Hasar Golongan Orang-orang Yang Rugi Dan Ada Orang-orang Yang Golongannya Al-Falah Orang-orang Yang Sukses Orang-orang Yang Beruntung Orang Mengira Teman-teman Khosar Kerugian Ini Kalau Di Mata Orang-orang Awam Orang-orang Kebanyakan Mereka Mengatakan Bahwa Orang Rugi Itu Kalau Seandainya Dia Punya Hotel Kemudian Rugi Saya Atau Dia Sudah Pinjam Uang Kemudian Dia Berusaha Membuat Perusahaan Tiba-tiba Bangkrut Bangkrut Usahanya Hutangnya Banyak Rugi Saya Banyak Orang Menganggap Kerugian Seperti Itu Sehingga Kemudian Ketika Mereka Menganggap Kerugian Seperti Ini Akhirnya Menset Orang Berhasil Itu Ketika Banyak Harta Ketika Banyak Uang Ketika Punya Jabatan Itulah Jadi Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Rugi Dan Falah Itu Bukan Sebagaimana Yang Dinyatakan Manusia Makanya Kemudian Salah Satu Orang Yang Bisa Keluar Dari Khosar Itu Allah Katakannya Apa Kecuali Orang Orang Beriman Itulah Orang Yang Bahagia Hatinya Makanya Allah Mengatakan Di Dalam Al-Quran Orang Orang Yang Beriman Itu Bahagia Hatinya Karena Mereka Suka Mengingat Allah Ingatlah Bahawa Ketenangan Itu Ada Pada Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Orang Yang Beriman Maka Mereka Akan Dikeluarkan Dari Kerugian Ikhwat Al-Iman Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Ulama Mengatakan Bahwa Apabila Iman Ini Sudah Masuk Kepada Diri Seseorang Maka Pasti Seluruh Badannya Akan Melakukan Pergerakan Untuk Ibadah Bisanya Akan Senantiasa Basah Berzikir Matanya Akan Melihat Hal-hal Yang Dihalalkan Kemudian Juga Anggota Badannya Mudah Untuk Solat Dan Yang Lainnya Kalau Iman Sudah Masuk Iman Yang Dimilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Teman-teman Iman Itu Memiliki Tingkatan Rasul Mengatakan Bahwa Tingkatan Iman Itu Ada 70 Lebih Tingkatan Paling Tinggi Adalah Tauhid Tidak Ada Sesembah Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Ini Tingkatan Iman Yang Paling Tinggi Ada Pun Yang Paling Rendah Membuang Sesuatu Yang Menghalangi Orang Di Jalan Ada Pun Iman Itu Sendiri Adalah Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Kitab Kitab Beriman Kepada Rasul Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Takdir Baik Dan Buruk Dan Begitu Seterusnya Sebagaimana Jibril Pernah Bertanya Tentang Iman Kepada Nabi Sallallahu Sallam Taib Kemudian Illa Lazina Amanu Wa Amilu Solihat Wa Amilu Dan Mereka Beramal Solihat Dengan Amal Solih Yang Banyak Apakah Mungkin Satu Orang Melakukan Amal Solih Yang Banyak Yang Allah Perintahkan Bukankah Amal Solih Itu Banyak Solat Zakat Puasa Haji Jihad Berda'wah Berbuat Baik Kepada Orang Tua Berbuat Baik Kepada Tetangga Macam Amal Solih Itu Mungkinkah Kita Mengamalkan Seluruh Amal Solih Iya Kalau Kita Kerjakan Bersama Sama Kita Bisa Melaksanakan Seluruh Amal Solih Karena Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Mereka Spesialis Itu Jihad Saja Mereka Suka Jihad Solat Saja Dia Gemar Solat Tapi Puasa Tidak Gemar Juga Ada Orang Yang Dibundahkan Puasa Bukan Hanya Puasa Ramadan Dia Borong Puasa Puasa Daud Pun Dia Lakukan Ada Orang Yang Solat Wajib Puasa Wajib Tapi Yang Sunnah Tidak Tapi Dia Rajin Sedekah Ada Orang Yang Bolak Balik Haji Karena Banyak Duitnya Macem Macem Kalau Memang Diamalkan Orang Banyak Seluruh Amal Solih Bisa Dilakukan Tapi Kalau Sendirian Ya Tidak Bisa Makanya Allah Menggunakan Kalimat Jama' Wa Amilu Solihat Dan Kata-kata Solih Kita Sering Mendengar Solih Itu Artinya Orang Melaksanakan Hak Allah Dalam Waktu Yang Sama Melaksanakan Hak Hamba Hambanya Artinya Bukan Hanya Sekedar Hak Allah Kita Tunaikan Solat Zakat Puasa Haji Tapi Hak Hamba Tua Hak Terhadap Tetangga Hak Sesama Kau Muslimin Itu Memiliki Hak Sampai Kepada Orang Kafir Juga Ada Hak Dikatakan Solih Apabila Menggabungkan Dua Hak Ini Ikhwatal Iman Yang Dimilaikan Allah S.W.T Kemudian Allah S.W.T Setelah Menyebutkan Maka Allah Katakan Ini Artinya Adalah Da'wah Berda'wah Ini Jangan Berhenti Hari Ini Besok Bulan Depan Tahun Depan Sampai Mati Kita Harus Berda'wah Mengajak Manusia Kepada Kebaikan Dan Kita Senantiasa Menasehati Dengan Kesabaran Karena Da'wah Itu Perlu Sabar Makanya Allah Mengatakan Wata Wasawubi Sober Toib Kita Akan Membahas Kalimat Wata Wasawubi Hak Saling Menasehati Dengan Kebenaran Apa Itu Al-Hak Sebagian Mufassirin Ahli Tafsir Mengatakan Al-Hak Artinya Allah Artinya Saling Menasehati Agar mereka Kembali Kepada Allah Mendakwahi Manusia Agar Kembali Kepada Allah Al-Hak Juga Artinya Kalamullah Saling Menasehati Manusia Untuk Kembali Kepada Kalamullah Kepada Al-Quran Kepada Sunnah Rasul Ada Juga Mengatakan Bahwa Al-Hak Adalah Tauhid Karena Tauhid Adalah Kalimat Kalimat Yang Benar Adalah Tauhid Ajak Manusia Kepada Tauhid Maka Secara Umum Bahwa Adalah Mengajak Manusia Kepada Seluruh Ajaran Yang Allah Dan Rasul Telah Ajarkan Kepada Kita Kemudian Allah Tutup Ayat Ini Kenapa Sober Karena Menyampaikan Al-Hak Itu Perlu Kesabaran Sober Itu Ada Tiga Macem Kata Para Ulama Dan Yang Paling Tinggi Tingkatannya Adalah Kesabaran Ketika Anda Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Karena Ujiannya Banyak Ujian Orang Melaksanakan Ketaatan Itu Banyak Hawa Nafsu Kemalasan Ajakan Kawan Macem-macem Belum Lagi Dalangnya Iblis Dan Saitan Makanya Allah Berfirman Kepada Nabinya Fasbir Kama Sober Ulul Azmi Minar Rusu Sabarlah Wahai Muhammad Sebagaimana Para Pendahulu Kamu Dari Ulul Azmi Nuh Ibrahim Musa Isa Mereka Pun Bersabar Dalam Berda'wah Lihat Rasul Sampai Dinasati Allah Fasbir Sabar Karena Memang Sabar Itu Indah Dan Ini Tingkatan Yang Luar Biasa Mempertahankan Istiqomah Di atas Ketaatan Itu Masya Allah Luar Biasa Makanya Orang Istiqomah Itu Dikatakan Inna Lazina Kolu Rabun Allah Thumma Stakomu Tatanazzalu Alayhul Mala'ika Allah Takhaufu Walatahzanu Wa Absiru Biljannatillati Kuntum Tu'adun Orang-orang Yang mengatakan Rob kami Allah Kemudian Istiqomah Maka ketika Sakaratul Maut Malaikat Membisiki Di telinganya Jangan takut Jangan sedih Karena Engkau Telah Dijanjikan Surga Ikhwat Iman Allah Yang Menciptakan Kita Allah Telah Memerintahkan Sebuah Perintah Lakukan Allah Pencipta Kita Telah Melarang Sebuah Larangan Tinggalkan Allah Telah Menghalalkan Sesuatu Nikmati Allah Telah Mengharamkan Sesuatu Jauhi Kalau Orang Seperti Itu Pasti Bahagia Itu Maksudnya Coba Saja Itulah Konsek Kebahagiaan Kemudian Tingkatan Sabar Yang kedua Adalah Sabar Ketika Meninggalkan Maksiat Karena Hal Ini Juga Sama Goda Banyak Orang Yang Biasa Gemar Minum Khamar Untuk Meninggalkan Itu Berat Orang Yang Biasa Berjudi Meninggalkan Itu Berat Orang Yang Biasa Berzina Bertauber Itu Berat Memang Meninggalkan Maksiat Itu Berat Ketika Orang Berzina Sabar Untuk Tidak Berzina Ketika Orang Berjudi Sabar Untuk Sabar Untuk Tidak Masuk Kedalamnya Itulah Asobru'an Maksiatillah Dan Tingkatan Yang Terakhir Asobru' Kesabaran Anil Ibtillah Dari Ujian Dan Musibah Itu Karena Bagian Daripada Takdir Allah Dan Disini Nabi Ayub Telah Mencontohkan Kepada Kita Bagaimana Sabar Dari Ujian Allah Siapa Yang Tak Kenal Nabi Ayub Seorang Yang Kaya Raya Dahulunya Memiliki Anak Anak Yang Banyak Memiliki Pembantu Pembantu Hidup Di Atas Gemerlap Dunia Tapi Dia Hambel Sabar Dan Beriman Kepada Allah Kekayaannya Tidak Menggemingkan Tauhid Dan Keimanannya Sampai Iblis Mau Godan Tak Bisa Akhirnya Iblis Sampai Dia Lapor Kepada Allah Ya Allah Wajar Saja Ayub Tak Bergeming Dari Keimanan Kau Kasih Semuanya Harta Kau Kasih Istri Yang Cantik Kau Kasih Coba Hilangkan Itu Apa Tidak Goyah Keimanannya Kata Si Iblis Akhirnya Allah Buktikan Kalau Ayub Tidak Sebagaimana Persangka Iblis Dalam Tiga Hari Allah Ambil Semuanya Dari Ayub Hari Pertama Allah Hancurkan Kekayaannya Hari Kedua Allah Wafatkan Seluruh Putra Putranya Hari Ketiga Allah Berikan Penyakit Yang Belum Pernah Menimpa Kaumnya Kepadanya Tiga Hari Musibah Berturut Bayangkan Terkadang Kita Ini Diberikan Musibah Sedikit Saja Sudah Stres Tapi Nabi Ayub Asobru Alalbala Percontohan Sabar Di atas Ujian Nabi Ayub Tetap Sabar 18 Tahun Dia Menderita Penyakit Dia Terbaring Sedang Istrinya Yang Mencari Nafkah Untuk Mereka Dan Ini Percontohan Istri Yang Bukan Berarti Istri Bekerja Ini Mencontoh Istri Nabi Ayub Bukan Ini Karena Nabi Ayub Sakit Terbaring Tidak Bisa Kerja 18 Tahun Dan Subhanallah Itulah Wanita Yang Berakal Dia Tidak Minta Cerai Istri Istri Sekarang Kalau Suami Dinyatakan Doktor Lama Ini Lumpuhnya Oh Si Istri Udah Cari Celah Gimana Ini Ceraikan Suaminya Subhanallah Ikhwatal Iman Yang Mengatakan Akalnya Kurang Bukan Ana Tapi Rasul Karena Perempuan Itu Kurang Akalnya Dan Kurang Agamanya Itu Perempuan Maka Sabar Ini Perlu Dalam Da'wah Perlu Dalam Memupuk Keimanan Perlu Dalam Mengamalkan Amal Soleh Dan Perlu Dalam Berda'wah Maka Dari Pembahasan Ini Kita Tahu Bahwa Apa Yang Dinyatakan Imam Syafi'i Kalau Allah Subhanallah Tidak Menurunkan Al-Quran Kecuali Hanya Surah Ini Saja Maka Cukup Bagi Manusia Karena Terkandung Semua Unsur Dalam Agama Beriman Beramal Soleh Berda'wah Dan Sabar Itulah Agama Secara Keseluruhan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Akhirul Kalam Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla Ilaha Astaghfiruka Wa Atubu Wallahu Ta'ala Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh